Menurut Kosen, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pihak pelapor dan terlapor Atas laporan ini pihak Bawaslu juga telah meminta kepada pihak KPU Kayong Utara untuk menghentikan sementara perhitungan di Desa Sutra Sampai permasalahan ini selesai Jentunya ini akan kagami kaki, kalaupun ini ada tindak pilihan akut milu maka kita akan proses dan melakukan penggantian-penggantian berdasarkan undang-undang yang sudah dituangkan di dalam undang-undang akut milu Sementara kita belum melakukan pengecikan kolokasi cuma kami meminta kepada KPU untuk menghentikan rekabitulasi kecamatan yang dimana desanya sedang dilaporkan sekarang Karena yang dilaporkan sekarang ini adalah Desa Sutra, maka kami minta ke KPU untuk menghentikan penghitungan Desa Sutra dan melanjutkan penghitungan bagi desa-desa yang tidak bermasalah seperti itu Setiopon TV memberi tekan